Hai guys selamat datang kembali di YouTube channel aku hari ini aku lagi santai-santai di rumah dan lagi santai-santai gini aku kepikiran kayak untuk bikin konten tentang perawatan nah kalau udah ngomongin perawatan tuh kalian pasti langsung gila perawatan tuh kan mahal dan lain-lain dan sebagai wanita kita tuh memang suka sekali kayak pastilah searching-searching itu pakai apa ya pengen glowing cuman kadang apa ya kayak pernah ngasih kalian ngerasa gini aduh aku pengen banget nih beli ini beli itu aku pengen banget glowing apa ya kalau yang sering banget ngonton kayak kayak drama gitu kan kayak udah wah tercuci otak muka glowing putih tapi kadang jiwa Miss Queen ku merontek-rontek kayak oh my god mau pengen belanja tapi kayak ah beli masker kan mahal terus belum ininya itunya kayak aduh tapi kayak aduh budgetnya udah kayak ah nah hari ini aku mau kasih solusi dan resep untuk ke kalian semua yang aku pernah coba dan aku pernah lihat sendiri itu hasilnya tuh it works gitu tapi disclaimer ya untuk kalian yang kayak ada alergi dengan kacang atau kacang kedelai atau oatmeal please jangan ikutin resep masker aku yang kali ini jadi yang namanya apa bahan-bahan itu walaupun tidak dicampur dengan kimia ada aja yang bisa memicu alergi kalau kalian memang punya alergi tertentu nah jadi kalau kalian memang udah ada alergi kacang alergi kedelai alergi oatmeal please jangan diikutin resepnya ya dan kalian kalau misalnya kayak aduh aku pengen coba nih tapi aku takut nah jadi caranya itu olesin dulu di daerah sini nah nanti kamu lihat reaksinya 10 menit 15 atau 20 menit apakah bereaksi kalau misalnya ternyata sedikit aja ya jadi merah ruam gatal nah itu please jangan pakai dan eh seperti skincare pada umumnya walaupun resep ini bukan termasuk dalam kategori skincare yang kayak bener-bener dibuat pabrikan pakai bahan ABCDFG dan dicampur dengan bahan kimia jadi bahan alami juga kadang-orang memang ada alergi jadi kalau yaitu kalau misalnya kalian udah ada alergi tertentu yang ada di resep ini please jangan diikutin karena nantinya ini bukan jadi glowing tapi malah jadi berusak oke jadi di konten kali ini aku mau bikin resep maskeran yang bahannya itu gampang banget didapetnya jadi buka kulkas pun biasanya dalam kulkas ada kalau misal dalam kulkas nggak ada cus bisa langsung pergi ke minimarket kalau ke minimarket aja males suka abang-abang sayur lewat aja bisa beli di abang-abang sayur nah maskernya apa jadi kali ini tuh temanya untuk kayak bikin glowing bikin mengecilkan pori-pori dan kalau misalnya ada yang inflamasi jerawat kulitnya seperti itu itu juga bisa membantu merendahkan nah jadi gini dulu pernah ada satu kenalan gitu dia tuh kayak di mukanya tuh tumbuh kayak apa jerawat-jerawat gitu dia udah coba pakai ini pakai itu dan belum berhasil nah terus mami aku tuh saranin dia eh cobain deh kamu ya pakai tahu nah aneh kan tahu nah coba lihat di rak-rak yang ada di supermarket atau toko-toko kecantikan ada gitu masker tahu udah nggak ada nah terus diancurin tempelin ke muka eh ketemu lagi tuh orang ya satu bulan mukanya tuh kayak bener-bener jerawatnya hilang terus yang bekas-bekasnya gitu yang lak bopengnya itu juga kayak udah tersamarkan gitu biasanya bilang dia pakai setiap hari tapi kalau untuk resepnya aku juga nggak saran setiap hari tapi lebih ke seminggu dua kali atau tiga kali nah jadi hari ini aku tuh mau bikin aku udah siapin di sini ini susu kedelai jangan yang manis dan jangan bergula kenapa karena aku takut kalian bisa tambah manis dan memikat banyak hati oh baiklah oke oh ya satu lagi sorry tempatnya kalau berantakan dan selamat datang di tempat aku ya super berantakan karena aku juga manusia biasa yang tidak sempurna yang selalu hidupnya berantakan oke nah jadi di sini aku udah sediain kurang lebih sekitar eh satu muka kan satu muka kan nggak lebar-lebar amat ya bidangnya cukup sekitar 50 mili 70 mili susu kedelai nih ya ada air-airnya kelihatan susu kedelainya itu jangan yang manis jangan yang berasa jangan yang rasa kopi rasa pandan tempatnya yang tidak manis dan tidak berasa original plain nah terus di sini aku kasih sepotong kecil tahu nih lihat enggak tarian besendok tuh ini udah sepotong kecil tahu nih oke nah terus pakai sendok kita ancur-ancurin tahu nah kalian pasti sering tuh lihat kayak skincare yang terbuat dari bahan kedelai atau masker dari bahan kedelai nah kali ini itu aku mau bikin bener-bener dari bahan kedelai sendiri tapi dicampur kimia-kimia apapun nah sampai halus dan hancur ya kalau nanti susah dipakaiin ya nah kenapa bahan kedelai itu bagus untuk kulit jadi si kedelai itu sendiri udah mengandung banyak vitamin B1 dan vitamin E yang kalian semua pasti tahu dong kalau vitamin E itu bagus untuk kulit nah sudah gitu bisa membantu meredakar dia tadi kayak jerawat atau kulit yang merahannya inflamasi gitu dia jadi supring gitu kayak bikin kulit kita apa ya jadi tenang tenang kulit kan nggak bisa stres juga cuma masuk teknisasi tapi kayak lebih nyaman lebih kenyal gitu terus juga antioksidannya tinggi ini dia juga bisa membantu mencegah penuaan dini dan yang pasti kalau misalnya kalian juga yang ada alergi sama kayak bahan-bahan kimia ya mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif kalian sambil mulek ya ini emak-emaknya mulek tahu jadi bisa jadi alternatif untuk kalian yang kalau misalnya ada alergi sama kayak bahan-bahan kimia gitu ini tuh kan bener-bener natural gitu oh iya pilih tahunya yang natural ya terus jangan yang mengandung kimia dan jangan juga yang warnanya kan ada tuh tahu suka warnanya kuning saran aku sih jangan kenapa soalnya ya kita we never know ya aku takut nanti kalau begitu udah lepas selama 15 menit taunya muka kalian jadi kuning gimana kalau kalian mau blender juga boleh tapi kalau males ya ini aja pelan-pelannya juga nyantai oke jadi ya memang udah banyak vitaminnya sendiri dari kandungan si susu kedelai dan bahan-bahan kedelai ini nah sebenernya kalau kalian nggak ada tahunya mau susu kedelai doang juga oke sih nggak maksudnya nggak masalah karena kan intinya itu sesuatu yang berbahan kedelai tapi kalau ada tahunya itu kan bakalan jadi kayak lebih kental karena lebih enak diolesi nah untuk maskeran yang kayak gini nah tentu aja teksturnya pasti beda dengan masker-masker yang kita beli jadi biasanya kan kalau maskeran kita beli itu lebih maaf kita kan ini kan pure cuman kayak susu kedelai dan bahasa alami lainnya jadi dia teksturnya itu pasti nggak nggak patut gitu juga cahit tapi tetep diolesnya pakai kuas ya dan dijamin selama kurang lagi sampai mengering 15 menit 20 menit 25 menit lalu dibilas dengan air hangat atau di wipe itu susut pakai kandung air hangat buat akhirnya nah oke dia sudah hancur hancur hancurnya agak emak emak oke nah jangan lupa kalau mau maskeran sediain tadam karet kayak ganti lalu tuh nggak karetan dulu muka muka harus bersih ya jadi kalian udah harus sebelum maskeran ini muka harus dalam keadaan bersih dicuci pakai sabun biasanya udah gitu nggak usah dikasih tidak apapun bukan dalam keadaan bersih terus jangan lupa bando atau hair atau apapun supaya rambut ini nggak terlalu ini tadaaa oke muka udah bersih udah siap mari kita dimasker pertama aku pakai yang dulu masker takunya ini aja oh ya biar kalian kelihatan aku menjual sedikit oke 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 nih ini maskernya ya tuh aku pakaiin di muka kalo kalian pengen lebih kental dan halus ya boleh di blender kalo misalnya malus blender ya dibejok-bejok aja sampai sampai dia kayak gini seperti butiran ya oke kalian lihat kan kalo aku gak makeupan lihat wuhh mata pandanya sekali kayak kurang tidur sedikit matanya begini tapi ya gapapalah disyukuri aja oke nah nah kalo misalnya yang maskeran-maskeran gini ya kalian tuh jangan kayak ngarepin hasilnya tuh bakal instant gitu kayak wah kalo udah aku pakai sekali tuh bakal gluingnya wow gitu kalian harus rajin satu minggu tiga kali kayak gitu kalo empat kali juga gak apa-apa nah kalo misalnya kalian cuma satu dua kali terus mengharapkan hasil maksimal ya it's never gonna happen ya karena tidak ada yang instant tercuali mie instant apa sih pentingnya jadi jadi ini tuh cara tampil glowing mulus dengan harga yang super 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 terjangkau jadi kalo kalian juga aduh lebih pengen maskeran terus kayak ike maskerku habis gitu kan terus kalian tinggal buka kulkas kalian lihat disi kulkas apa yang bisa dipakai ya mau sampai ke leher-leher boleh kalo netes gini hmm bisa bingung hehehe oke nih yuk biar mau neng-neng tidak tapi supaya gak tuk banyak tessin ini nah maskeran susu kedelai udah tau aku sudah sudah diterapkan di wajah saya dan mari kita tunggu selama 15-20 menit terus nanti aku gak kasih tau apa sih rasanya nah bukanya 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 kayak gimana kayak wah enak banget enak banget kulitnya sekarang halus lembut kalian harus coba sendiri aku juga susah kalian bilangnya kalian gak bisa feel kulit aku lewat video tapi surprisingly enak terus aku tuh gak nyangka karena pas dipakai kan encer ya tadi kalian lihat kayak encer dan ada butiran-butiran tahu ternyata udah mulai mengering kayak jadi nempel bukan berkerak kalau berkerak makanan gosong jadi nempel jadi mulai mengecang terus udah 15 menit udah kencang udah dihapus nah kayak gini tada enak banget nah sekarang aku mau kasih kalian juga resep yang kedua maskernya nah sama bahan dasarnya itu tetep dari susu kedelai karena itu manfaat kedelai tadi apa? kok jadi kayak guru ngajarin sekolah online jadi kan mengandung vitamin B1 dan vitamin E dan juga untuk anti-aging bagus dan kali ini aku campur dengan oatmeal nah tuh tada guys nih oatmealnya oatmealnya nah jadi kalau untuknya ini tuh aku bikinnya gini susu kedelainnya itu kurang lebih yang kayak tadi ya kalian kira-kira aja deh sebidang muka kalian gitu butuhnya segimana sih kadang 50ml juga cukup kadang 30ml juga kalau nggak mau tebal-tebal juga cukup jadi atur-atur aja sendiri nah yang pasti oatmealnya udah agak banyak dan susunya itu waktu dibikin sedikit hangat ya udah gitu pakai oatmealnya yang instant terus kalian aduk-aduk awalnya pasti akan kayak gak kental-kental amat tapi karena oatmealnya itu lebih banyak dan takaran susunya itu lebih sedikit terus juga agak dibikin panasin dikit di microwave atau di kompor itu agak hangat ya sedikit bukan mendidih ya agak hangat ya nah tuh dia bakalan mengental sendiri nah kalau bisa kalian pengen lebih segar kadang-kadang masker itu suka ditaruh di gulkas terus dia pakein ke muka nah ini juga sama kalian boleh bikin karena oatmeal ini kalau udah didiemin dia bakalan mengental nah udah gitu nanti kalian taruh di kulkas nanti kalian pakein tuh jadi kayak ke mukanya tuh ada efek ini gini gimana gitu nah oke nah kenapa aku pilih oatmeal karena kan si oatmeal itu bisa membantu mengangkat sel-sel kuning mati ngecilin pori-pori kita terus dia juga menghaluskan gitu ya dan ini tuh bahannya gampang didapet jadi aku mau bikin video-video maskeran jenis-jenis masker yang bahannya itu mudah didapat gitu kalau bahannya sulit didapat atau misalnya kurang terjangkau kan ya sulit ini kan dalam judul pengen cantik glowing murah dan gampang nah gitu nah oke sekarang aduk-aduk dulu ya nih diaduk-aduk ini udah rata nah yuk kita mulai pakein nah kayak oatmeal gini kan kalian gampang ya dimenai mati juga ada banyak itu super maksud ada jadi sambil belanja bahan sayur bisa sekalian juga bahan masker dan oatmeal ini tuh sehat banget juga kalau dimakan pagi-pagi kalian semua pasti udah pernah tau karena aku maju dulu ini supaya kalian kelihatan nih ya butiran-butirannya yang akan kepempelkan di muka gue sebetah tuh nah kalau yang ada oatmealnya ya pasti lebih kental ketimbang yang tadi ya yang tahu doang dan kalau oatmeal ini jujur sih aku tuh kayak selalu punya di rumah kenapa? karena aku suka sarapan oatmeal mau itu dibikin bubur oatmeal yang asin atau yang manis biasanya kan orang bikin manis aku suka dibikin asin loh kalian mau gak resep-resepnya aku bagiin nanti aku bikin ya terus juga atau dibikin overnight oat yang oatnya itu gak dimasak pagi-pagi tadaaa tinggal dimakan simple banget apalagi untuk kalian yang sibuk gitu kayak pagi itu udah wah udah kayak kapal pecah deh misalnya udah harus ngantor atau kalian yang ada anak-anak udah harus siapin sekolahnya sekolah online ya masak atau apapun lah itu tuh sarapannya bener-bener sarapan on the go yang enak karena harganya terjangkau dan yang pastinya sehat terus aku tuh tipe orang yang sangat suka breakfast kayak aku bisa gak dinner aku bisa kayak oke lah gak dinner juga gak apa-apa weee tapi kayak kalo gak breakfast tuh gak bisa kayak the most important meal of the day kenapa? karena itu tuh gini nih kita tuh kayak mau beraktifitas seharian memulai hari kita kita harus punya energi kan udah gitu juga kalo kalo memulai hari buat aku mood harus bagus mood bagus itu dimulai dengan apa? makanan yang enak nah tapi kan kalo makan yang enak dan sehat terus juga kan sayang kita dan kita jadi aku ya beli oatmeal karena sehat udah gitu juga hmm yang oh iya aku berasa kenyang lebih lama sama si oatmeal ini karena oatmeal itu kan banyak serat gitu kan jadi bagus deh aku disini pakai oatmealnya yang instan ya karena oatmeal itu kan ada dua macam yaitu oatmeal yang instan dan yang harus dimasak dulu jadi aku pilih yang instan ya aku akan tempelkan si putiran-putiran ini nah ini aku share dua resep untuk bikin masker wajah ini tinggal kalian lebih suka yang mana dan bahan yang kalian lebih mudah dapat yang mana karena kan aku yakin deh semua orang pasti pengen punya kulit yang glowing terlihat cantik maksudnya cantik itu kulitnya halus mulus pori-porinya kecil tapi tidak semua dari kita itu kayak punya waktu gitu untuk kayak yang apa skincare rutin yang panjang atau juga pergi ke salon kecantikan gitu nah ini bisa kalian lakukan di rumah kadang kan orang juga gak ada waktu aku kan harus kerja gitu kayak kalau pergi ke salon kecantikan pasti itu makan waktu belum di jalan belum disananya kan diproses dikerjain tapi kalau ini kan bisa di rumah terus nah ini boleh sampai sini kenapa kan hari ini aku mau gambar alis jadi alis aku gak akan hilang nah kalian bisa di apa maskeran itu dipakein di rumah sambil nunggu keringnya kan kalian bisa sambil kerja ya ibu rumah tangga emak-emak bisa sambil beres-beres rumah bisa sambil ajarin anaknya sekolah online yang kerja bisa sambil kerjain kerjaannya asal jangan sambil online meeting tapi mukanya gini ya nah jadi kalau bisa perawatan di rumah dan menghasilkan hasil yang baik kenapa tidak oke sudah rata nah ini kalau mau sampai ke leher-leher boleh kalau misalnya ada yang mau sekalian sambil mandi mau sampai ke sini-sini boleh tapi aku benar sekalian mandi ya nah ini aku tunggu sampai mulai mengeri dan jujur kerasanya kalau yang oatmeal itu lebih basah dan lebih lengket dibuka dan gak secepat kayak kering gitu semuanya tahu gitu yang tahu itu kayak yang tadi yang awal kayak lebih serp kayak gitu jadi kalau yang pengen cepet-cepet kayak aduh cuman cepet-cepet oh cuman cepet kering itu cepet hapus ya mungkin bisa pakai yang tadi kalau ini lebih lama pastinya ya tuh tadaaa nah kalau yang suka lihat kayak ini masker alami alami nah ini super alami sih guys tidak pakai ada campuran kimia-kimia gitu yang pastinya bener-bener alami cuman dari susu kedelai soy milk dan juga oatmeal nah semoga hasilnya bisa super-super glowing ini nah ini mulai merasa tuh kayak mulai dia belum mengering ya tapi dirasanya itu di kulit tuh kayak udah mulai keret-keret-keret-keret-keret kayak dia mulai apa ya kayak nempel banget di kulit kayak yang tarik gitu kulitnya kalian pernah gak sih membayang kayak masker yang gak terus-terusan basah tapi dia mengering biasanya itu masker yang bukan sheet mask ya yang dioles atau juga yang kayak ada masker alami putih telur itu tuh bakal kayak sok banget gitu lah kulitnya nah ini juga mirip-mirip jadi udah mulai berasal kayak gitu lah sok nah aku saranin kalau bikin itu jangan terlalu banyak kenapa? karena kan kayak tadi ya aku pasti liat ini kan tuh aku pakai kayak oles ke wajah terus 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 sini oles ke wajah terus 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 sini nah jangan bikin terlalu banyak atau kalau misalnya kalian mau bikin dan merasa bakalan kebanyakan kalian pisahin di dua tempat ditutup di kontainer gitu dipakainya besoknya jangan lama-lama kenapa? karena ini pure masker bener-bener alami nah takutnya dia gak kuat nah udah gitu gak kuat tuh jadi kayak basi atau apa gitu kan gak boleh dibukain dan kalau kayak misalnya ada sisa gini yang misalnya kalian pakaiin terus udah gitu saya aku mau taruh pulkas nah itu jangan baiknya setiap kali kalian mau maskaran kalian bikin baru gitu supaya apa jangan sampai kayak ada bakteri-bakteri kecil gitu yang nah disini kesini masuk dan udah gak higienis lagi gitu karena ini kan untuk muka harus higienis dan kuas kuas harus dicuci sebelum dipakai cuci bersih kalau aku cucinya suka pakai sabun yang khusus kuas makeup atau cukup cuci pakai sabun cuci muka wajah sedikit aja jadi kuas harus bersih mangkok harus bersih jangan sendok harus bersih pokoknya semuanya harus super-super bersih karena ini buat muka kita takutnya kalau ada yang gak bersih nanti bakalan jadi memicu kayak jerawat kayak gitu dan gak bagus nih kalau gak bersih udah mulai berasa kayak ketarik-tarik gitu kayak mengering gitu enak sih rasanya enak banget dan wanginya juga enak bikin lapar kayak sarapan aku tinggal dikasih pisang atau dikasih apa gula gula jawa atau apa gula jawa itu gula melengkap gula yang gula itu deh atau gula kelapa organik ah tinggal jadi sarapan aku sebenernya nih kalau mau ya ada sisa bisa dimakan juga bisa buat cemilan juga terus atasnya kalian kasih granola gitu ah sedap 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 cuman aku lagi kenyang tapi gak aku makan nanti ini maskerannya kan sayang nih aku kasih deh terus memi aku yang penting hari ini habis supaya kita sama-sama kinclong soalnya nanti kalau istrinya kinclong suaminya enggak dibilangnya tukan suaminya ditindas duitnya dipakai beli skin care suaminya kucel kusut kusam minyak lagi yang disalahin kok jadi curhat itu kan biasakan cerita emak-emak kinclong salah gak kinclong salah gak kinclong salah gak kinclong gak dibilangin tukan lakinya pelit gininya gak diurus kurusan salah dibilangnya gak happy gendutan juga salah tukan gak rawat diri ah semuanya bakalan serba salah jadi don't care ngomong aja i don't care yang penting selama kita tidak berugikan orang lain betul pak dan yang penting sendiri happy happy aja hmm oke guys ditunggu ya sampai kering 15 menit tararara tararara kalian sambil ngapain nyuci ngepel masak atau kerja atau do something di laptop atau mau sambil denger lagu atau mau sambil potong mentimun tutup matanya tidur-tiduran goler-goler gitu itu bener lagu boleh atau kalian mau nyalain aromaterapi feels like your home spa boleh juga jadi dijadikan waktu untuk relaksasi juga jadi mukanya dirawat terus kita relaksasi di rumah kan itu juga enak tuh mari kita tunggu sampai kering teman oke guys ini udah mengering ya kalian bisa lihat tuh aku deketin ya tuh si outnya udah mengering terus lihat tuh ada kayak apa retakan-retakan gitu di kulit aku tuh tuh udah retakan-retakan gini aku kalau ngomong aja udah kayak merasa ketarik kayak gitu udah retakan nah boleh kalian lap dengan eh apa handuk yang udah dibasu dengan air hangat atau kapas jadi kalian gak mau ribet harus cuci anduknya yang aku ngomong kayak terbatas gitu jadi kalian mungkin gak mau ribet cuci anduk yang kayak ada apa remah-remah oatmealnya it's okay bisa pakai kapas yang udah dibasahin pakai air hangat nah hapus perlahan-lahan dia tuh kayak eh kalau kena air hangat gitu ya teksturnya tuh jadi kayak kayak yang buluk gitu kalau yang ah saya biasanya pakai handuk nih teksturnya enak airnya hangat boleh itu juga sekali lagi ini oatmeal tuh enak banget rasanya ya dan kalau seudahnya tuh kayak udah bakalan berasa banget gitu enak karena oatmeal ini juga eh bisa mencerahkan kulit udah gitu meredakan dan radangan kayak kulit aku kan nih ada merah-merah nih disini kayak bukan jerawat nah itu bagus begitu dia juga bikin eh jadi glowy pokoknya enak deh banyak bermanfaatnya dan kalau yang oatmeal ini ini bakalan lebih nempel ya ketinggal yang awal yang apa yang tahu itu kerasa gitu kayak pas di hapusnya gitu di nempel gitu makanya kenapa harus pakai handuk ya karena kulit muka itu kalau terlalu apa keras kalau kulit muka itu juga merusak dan tidak bagus oh iya aku suka lupa aja nih arahnya ya selalu kaya gerakannya dari bawah ke atas dari bawah ke atas dia sama bawah ke atas bawah ke atas bawah ke atas aku juga sering kayak ke enak atau lupa gitu wah kesini 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 karena nih gerakan yang dari bawah ke atas ini ini juga bisa membantu supaya enggak gampang eh turun jadi ke angkat gitu kalau pakai krim wajah serum itu juga harus gerakannya oke yang berhubungan dengan si muka ini ya kulitnya enggak boleh ini karena tuh dia tuh jadi gampang turun gitu katanya harus dibantu di pijat ke atas nah kalau udah bersih ini kayak gini diapain eh langsung cuci muka pakai air pakai sabun kayak biasa nah udah gitu kalian bisa tambahin udah bersih udah pakai sabun pakai skincare seperti biasa yang biasa kalian pakai jadi ini bakalan lebih bersih lagi sih kalau nanti udah cuci mukanya ya aku nggak akan kasih lihat aku lagi cuci muka karena aku nggak prepare-in kayak ala-ala iklan sabun cuci muka gitu basah ke mana-mana tapi sebelum itu diangkat dulu karena banyak ramah-ramah oatmeal wah gila lemes banget sih kulitnya enak banget itu kayak sapel empuk kalau glowing sih ya kalian lihat sendiri deh gimana dan nanti nggak mungkin lah aku yakin nggak akan cuman dalam satu kali dua kali pakai bisa gua putih glowing gitu enggak nah tapi yang yang paling kerasa itu kulitnya tuh jadi sapel tuh gitu ya enak sampel terus kayak eh nggak kering terus juga kayak kulit yang ternutrisi gitu ya kayak aduh mukuk mengandung air kok jadi kayak buah ini empuk enak udah gitu enak banget deh pokoknya kalian boleh coba di rumah tapi aku bilang sekali lagi kalau kalian memang udah tahu pada alergi kacang-kacangan ketelai atau oatmeal please jangan dicoba resepnya karena takutnya nanti bakalan jadi alergi yang sangat parah di kulit kalian kalau kalian takut untuk mencobanya yang tadi aku bilang di awal-awal video jadi masker itu olesin dulu sedikit daerah sini ya di sini sedikit aja nah lihat 10 menit 15 menit 5 menit atau 20 menit apakah dia bereaksi kalau misalnya yang daerah yang kamu olesin ini jadi merah gatal ruang nah itu jangan diolesin di muka karena kalian tidak cocok walaupun bahan alami itu juga kalau nggak cocok kan bisa memicu alergi tapi kalau buatnya cocok ini wajib banyak banget dicoba dan aku sih aku merutinin deh soalnya aku ada bekas-bekas jerawat di sini karena aku tuh sempet kayak hormon aku tuh imbalance gitu nggak stabil dan banyak jerawat di sini tuh lihat kalian bisa lihat ya ini noda-noda yang ada di dagu aku aku mau coba rutinin dan karena ini pertama kali aja udah terasa enak banget dan terasa kayak sapel kulitnya gitu itu sebenarnya resepnya tuh kayak udah banyak banget yang bilang ke aku cuman aku baru cobain dan ternyata enak banget sih kalau nunggu aku dan belanya tuh kayaknya dingin gitu padahal waktu aku bikinin itu aku nggak masukin ini ke lokasi tapi kulit tuh kayak jadi adem enak boleh nih dicoba dan boleh disering-sering karena bahannya juga memang terjangkau dan mudah didapat oke guys sekian videoku hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian suka thank you yang udah nonton jangan lupa klik subscribe like dan juga di share videonya bye thank you bye